Assalamualaikum, jumpa lagi di cerita rumah Dafne Cooking Time Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Halo sahabat CRD, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat ya, banyak rezekinya, dan bahagia bersama keluarga di rumah Tonton terus ya video dari kami, jangan di skip Ini bahan-bahannya udah saya siapkan Ada ayam Yang sudah dihaluskan Tahu yang sudah dihaluskan Telur Wortel Batang daun bawang Dan ini daunnya Ini bawang bombay Dan yang terakhir Sayur lettuce Oke, sekarang kita tumis Pertama-tama kita panaskan wajan Dan Dan seperti biasa Saya selalu menggunakan minyak Olive oil ya Sahabat CRD Tapi, kalau Mau menggunakan minyak biasa Tidak masalah Minyak sayur biasa Nah, saya sudah terbiasa dengan menggunakan Olive oil Makanya saya selalu pakai Olive oil atau minyak jahitun Lalu kita masukkan bawang putih dan cabai yang sudah diiris Saya tambahkan batang daun bawang Lalu saya masukkan ayamnya Kalau daun bawang bombay Maaf, maksud saya bawang bombay Saya akan masukkan belakangan Karena supaya tetap bawang bombaynya Saya garing ya Saya tambahkan sedikit lada bubuk Sedikit aja Tambahkan kaldu jamur Lalu garam Lalu garam Garam sekitar 1 sendok teh ya Tumis daging ayam sampai matang Nah, warna dari ayamnya Udah pucat semua Baru kita Masukkan Telur Kita kocok-kocok dulu ya Telurnya Kita taruh di tengah Kita taruh di tengah Kita aduk Kita aduk Kita taruh di tengah Kita taruh di tengah Bawang bombaynya Masukkan Masukkan Tahu yang sudah dihancurkan Saya tambahkan Saya tambahkan lagi minyak jaitunnya ya Nah, ini Masukkan Tahunya itu sampai Benar-benar kering Jadi jangan Jadi jangan basah Tapi sampai dia benar-benar kering Biar Biar lekas matang Kita sambil tutup Kita sambil tutup ya Sesekali Sambil diaduk ya Sahabat CRD Masukkan Masukkan Baru kita tambahkan wortel ya Aduk-aduk lagi Oh iya jangan lupa dicicipin rasanya ya sahabat CRJ Saya cobain dulu Sudah pas Ini salah satu menu favorit Kalau saya lagi kepingin masak yang cepat Tidak ribet Tapi semuanya sudah tercampur di sini Sudah ada proteinnya dari ayam dan telur Ada vitamin B-nya dari vitamin B5E dari taku Sayur-sayuran, vitamin A dari sayuran Ini sudah komplit ya Nah terakhir kita tambahkan daun bawang Ini saya sisakan sedikit daun bawangnya Yang hijau saya masukin Ini nanti buat topping atasnya Oke Kita aduk lagi Tuh warnanya cakep kan Nah Ini sudah matang Kita matikan api kompornya Baru terakhir kita masukkan sayur lettucenya Jadi lettuce ini terakhir ya Kondisi apinya udah dimatiin Karena anak saya itu suka banget sayur-sayuran Jadi saya tambahkan lettuce Ini sebenarnya kalau sayur lettuce itu opsional ya Sahabat CD Boleh ditambahkan boleh enggak Sesuai selera aja Tapi Kalau ditambah itu akan lebih enak Nah Ini sudah selesai Siap kita sajiin Oke Sudah selesai Sampai jumpa di video selanjutnya